Jika suatu ketika alam ini melakukan tindakan untuk melakukan reflektifitas Ya jangan salahkan alam Karena zaman sekarang itu orang sudah membudidayakan budaya menyalah Saya dipoling sama orang-orang Saya berpikir Buka Singosari itu mapel rambut buka Bukan asal musuh di Singosari itu mapel Bukan asal musuh di Singosari itu Akhirnya saya bawa ke sana Di sana saya bawa Wahyu ke Prajan atau ke Prabon Yang benar-benar turun dari kadewatan Wahyu dari kadewatan itu adalah Kenarok dan Kendedes Nah makanya jika suatu ketika alam ini melakukan tindakan untuk melakukan reflektifitas Ya jangan salahkan alam Ya kan itu kan Karena zaman sekarang itu orang sudah membudidayakan budaya menyalahkan Ini orang tahu nyala keyawa itu Kan gitu kan Pinternya lah pandai menyalahkan orang lain Bodoh dalam menilai diri kita sendiri Nah padahal kita untuk mencari jati diri itu harus mencari jalan ke dalam Jangan mencari jalan keluar Jangan sampai kita mencari jalan keluar Sebelum kita mencari jalan ke dalam Artinya jangan menilai orang lain Jika belum kita Mencari apa kekurangan dan kelebihan kita Terima kasih Pertanyaan mau mandatory Pertanyaan mau diri Shakespeare butuh mulat syariro ketika orang bisa memegang lima ini wisdom itu bakal tinemu selamat rahayu selamat nah makanya kan ojo ngukur saya ojo nanding syariro jangan suka mendang bandingkan orang lain entah itu rendah entah itu tinggi kita hidup diciptakan sama gitu enggak ada perbedaan zaman sekarang kan orang sukanya om banding-bandingkan contohnya kita punya kepandian yang mungkin kita sampai sekarang pasti dulunya kita juga pernah mengalami fase yang dia dibawah kan gitu kan ya lihat tujuannya kadang-kadang ketika kita dibawahnya di atas akhirnya menjadi sombong ya nah keakuan diri keluar merasa merasa sudah pandai merasa sudah hebat oh orang kayak gini-gini wah tukang gini-gini apa itu apa nah ini saya pada ketika kita bisa mencapai puncak yang mungkin level ya tinggi kita pernah mengalami seperti mereka gitu kan nah kadang-kadang itu yang buat orang itu lupa itu kan membanding-banding yang mengukur sariro ya sama aja mengukur sariro jangan mengukur kapasitas orang lain ya kan sebagai berapa kemampuan kita kalau kita masih mengukur-ngukur satu dengan yang lain kita enggak akan bisa hidup berdamai dengan yang lain apalagi dengan diri kita sendiri lalu yang ketiga tadi nanti sariro ngukur sariro lacing nomor pastinya tepo sariro tepo sariro itu bisa mempan-papan termasuk ya gitu kan kita dimana rasa menggurung mati rasa menghargai orang lain itu penting kan gitu kan tidak hanya pada manusia pada tumbuhan ya kenapa tumbuhan itu kalau sudah besar diisi ditunggu jin atau gedrua atau apa itu sebuah bagian penjagaan agar manusia itu tidak menebang seenaknya sendiri lu Tuhan itu menciptakan makhluk-makhluknya itu ada manfaatnya masing-masing hati jangan salahkan Wah ini enak itu dia enak gendru nih jangan salahkan ke justru malah ketika ada itu untuk menjaga kelas sarihan alam kan itu kan kalau enggak ada pohon enggak asetnya apa yang itu yang kadang-kadang orang terlalu terlebih dahulu menyalahkan lah seharusnya kita memahami ini enak kewet enak jini ngasih Gusti Alakin ke izin ini yono manfaatnya kadang-kadang manusia itu kurang mengambil sisi positifnya terlalu buru-buru menilai dengan negatif itu bagian dari tepo sariro itu tepo sariro iya karu demit barat lu iya loh saya pernah berkali-kali mencoba di tempat angker saya pun aku doa walaupun ada pohon yang gedenya sepuluh meter lah lebarnya ya saya damai-damai aja karena apa ketika saya meditasi ayo tunggu bareng ya kan gitu ayo tunggu bareng pentinum kan teman-teman oh jajar-jajar mas teman saya pernah saya ajak berdua gitu kan wajibonnya seram saya tunggu sih wajib dong ayo porolo lembut eh berkasaan engkang lenggah wantan-wantan ayo tunggu barengannya oh no mas begitu ngundus ngini meneng konsoknya ayo ngulih siop enak belajar ini angkerang damai nah itu karena apa itu ya bukannya mereka lari atau lari bukan tapi mereka mulai bisa berselaras ketika kita bisa bersahabat dengan mereka berselaras dengan mereka mereka juga nggak akan mengganggu awalnya mengganggu bisa bersinergi gitu mereka juga merasa terganggu awalnya tetapi begitu kita mau berselaras dengan mereka iya temen buktinya teman saya sendiri yang awalnya itu perindang-perindang malah ngerasa pakai damai ojak mulai ragilem nah itu contohnya seperti itu itu di Kalibrantas pinggirinya Kalibrantas ada pohon kode buat tempat angker ada air-air apa namanya mata air gitu ya itu tempat yang sangat angker itu saya doa untuk ngebarangnya jaman dahulu jadi antara jaman yang kita jaman kerajaan itu antara makhluk gaib dengan manusia itu bisa saling toleransi itu saling menghargai nah itu bagian dari tepat salir loh nah sekarang wah ini diganggu di syuting tinggal gawe viral lah itu kan kasihan menganggap mereka itu adalah rendah gitu loh malah diviral-viralkan makanya demik saksi mendengi legah menurut ujung-ujungnya dilebuk ke sosmed kan dikasih saluri everything is energy sih tapi mereka tetap mempunyai energi nggak apa yang kita mempunyai empat unsur alam yang ada di dalam diri kita nah ketika empat unsur energi kan terbangun dari penyatuan lima elemen semesta akhirnya terbentuk telah elektromagnetika nah kita bisa menyalurkan pada mereka ya senang kan mas misalkan akomediasi Hong orang Hong itu suung wilaheng itu menyatukan lima anasir semesta ketika kita Hong wilaheng dalam kesuungan kita menyatukan lima anasir semesta maka terbentuklah energi dari energi-energi ini bisa memberikan ionisasi di dalam tubuh kita dan peningkatan ionisasi ini bisa meningkatkan energi kita memberikan cahaya kita lebih bercahaya dan bersinar dengan baik nah itu contohnya gini Mas itu lampu ya lampu itu diibaratkan kita dan kita diibaratkan Tuhan dengan ibaratnya Gusti Allah lampunya kan jenengan diibaratkan jenengan jenengan menerima lampu itu apa yang diterima dari jenengan dari lampu itu cahaya-cahayanya bukan lampunya tapi kan sayangnya sama aja kita dengan Tuhan Tuhan menerima kita bukan fisik kita tapi cahaya kita aura kita jiwa kita jiwa itu cahaya itu sendiri saya terbentuk dari apa energi energi terbentuk dari apa penyatuan alam semesta analis semesta kita bisa mengolahnya atau tidak nah fungsinya kita meditasikan seperti itu makanya untuk menyatukan lima anasir ini kan berarti kita harus kembali yang namanya menyatukan lima uncur semesta jangan sampai kita berbicara tentang kegoipan nah yang astral yang ini itulah tapi tidak tidak bisa menjelaskan secara ilmiahnya gitu akhirnya jadi apa ya akhirnya sesuatu yang semu mengada-ada gitu jadi kalau bisa intelektual main spiritual juga oke maka emosional akan mengikuti kan uno makanya ini kan perlunya kecerdasan intelektual kesadaran spiritual maka terbentuklah emosional yang kestabilan emosi nah kalau kita menerima kestabilan emosi otomatis tindakan kita jika tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain karena lebih self-control kita bisa mengontrol diri kita dari ucapan kita dari berlagu kita pikiran kita perasaan kita emosional pengaruhnya disitu nah makanya kita harus bisa mampu untuk tepo sariro menghargai menggurmati saling mengasihi saling mencintai jangan merendahkan orang lain kembali ke perjalanan panjir dengan Hai perjalanan di Bali selama berapa hari ya dua minggu lebih lebih dua minggu dari tanggal dua beluh eh 15 sampai ini setengah bulan-bulan sampai tanggal satu saat tiba di Semeru ini kebetulan kan kita bertemu di tulung adung di kota tulung adung ini iya ya awalnya gini Mas isa urutkan ya Ben wong singkru ngok kebin Kak Binge lah maka setelah itu setelah tujuh hari dari saya pulang dari Bali pas tujuh hari kejadian banjir bandang yang ada di Tabaran sama di Karangasem saya sudah bilang sama para pemangku nanti setelah saya pulang dari sini ada sesuatu yang akan terjadi entah apa gitu kan terus nanti ketika saya membuka portal yang ada di apa namanya selat balik saya waktu balik naik kapal itu wapal itu gini-gini di pinggiran enggak tapi itu begitu di tanggah itu ada pusaran ya terus begitu saya balik setelah tujuh hari macet dari pelabuhan Ketapang sampai Surabaya tanggal 7 gitu orang yang mau nyebrang ke Bali nggak bisa karena banyak karena pusaran itu iya ombaknya kencengkan masa tanggal 7 Juli kemarin terus ombak di pesisir di pantai selatan kan gede juga nah itu kan yo itu mau percaya enggak percaya yuk bebas aja kan gitu kan begitu saya itu terus lumajang jebul nah itu kan bagian dari Semeru kan itu terus pertanda apa Mas Tines apa pertanda apa yaitu refleksi tadi nah nah itu sebagian tapi refleknya kecil-kecilan habis dari promo saya dijemput temen saya yang ada di Malang saya di Malang ada seminggu terus waktu itu saya enggak raportasi yang ada di Candi Singosari jadi semuanya waktu itu saya berkunjung di rumah yang jatikusumo yang saya mohon pengestinya besok mau izin garap portal di Candi Singosari yang di depan jatikusumo yang jatikusumo yang jatikusumo yang jatikusumo yang indire ikut terus akhirnya ketika di Nopo aku lalian terus ikut eh kami ada mungkin sekitar tujuh orang ya saya enggak ambil banyak-banyak karena memang ayah dari rekan temen-temen yang ada di Malang saya suruh yuk dengar bareng itu kan disaat itu aku juga sekalian buka portal dan di jam yang sama kan jam 12 Malang jam di jam jam yang sama saya nyuruh saudara temen atau temen saya jadi deket eh di daerah trawulan 6 Pak saya minta tolong jam 12 Malang nanti menyenangkan standby yang ada di Candi Berahu berhubung ya lebih jam yang sama kita doa bareng-bareng antara berhubung dan singosari harus terkoneksi nah jadi ketika itu bersamaan udah kita ritual di Candi Berahu itu meledak-ledak energi Mas warnanya putih melilingi Candi Berahu di atas kemudian ada ledakan seperti kecelapan listrik yang penggelet ya tapi warnanya putih tapi enggak ada kentengnya Mas nguning pohon ngegetan di berahu dratan waktu agar berhubungnya putih lalu udah habis itu saya ke Jember lu jember dua hari terus eh habis dari Jember saya babelah Surabaya Surabaya saya ketemu ya itu pertemuan Pak Sopati para supranatural spiritual dan itu yang ada di Tugu Pahlawan Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya itu saya di Surabaya 2 hari dan waktu ketemu itu ketemu sama yang budenya yang jati yang ngomong yang jati saya dipesanin Mas disuruh Eang Kenaro untuk ke Malang lagi ada apa Mbak? kan saya sudah di Malang ada apa Mbak? disuruh Eang Kenaro untuk datang di daerah Kota Geding eh kok Kota Geding? Kota Bedah yang ada di Malang dimana itu Mbak? Kota Bedah itu yang ada di dekatnya Sukun Mas ya Sukun itu kan tempat kelahiran saya yang di Malang oh aslinya Malang kebetulan iya satu itu tangga desa lah katanya Mbak itu itu Mas dipanggil saya kemarin dipanggil sama Eang Kenaro yang jenangan diutus ke Malang lagi untuk mendatangi Kota Bedah kan gitu kan lagernya terus Mbak Anu bilang juga jeningan disuruh ke sana karena disana asal-usulnya Singosari lah itu mbaknya saya tanya lah itu tempat apa Mbak? situ atau apa? saya juga gak tahu rumah dan gitu kan jenangan cari aja yang jelas saya dapat powering seperti itu ya akhirnya saya berangkat ke Malang ke Malang saya tanya temen saya daerah itu mana gitu kan terus akhirnya saya tanya ke erkolog arkeologi namanya Pak Dwi Chahyono oh Pak Dwi Chahyono akhirnya saya ngobrol dengan Pak Dwi kebenaran tentang Kota Bedah akhirnya dijelaskan Kota Bedah itu dulunya namanya Kota Raja memang dulu itu daerah asal-usul Singosari yang dulunya bernama Kerajaan Tunggapel jadi memang yang ada di daerah Singosari termasuk Candi Singosari yaitu Singosari Baru yang sebelah di utara malah sebelah utara tapi yang pertama itu yang yang masa Kerajaan Kepemimpunan Kenaro itu yang ada di Kota Mappel yang ada di Kota Bedah yang dulu dikenal dikenal dengan Kota Raja dulu istana terus akhirnya jadi kayak apa namanya saryan terus diratakan lagi jadi perumahan akhirnya saya survei di tempat itu ternyata hanya tertinggal suatu pohon besar yang mungkin lebarnya itu sekitar 7 meter ya lebarnya sangat tua pohonnya itu itu besar sekali pohon beringin itu kayak udah kayak udah dibangun kayak ada tangganya terus ke bawah itu ada sumber air dan sebelahnya itu apa namanya sungai Brantas jadi sungai itu memang pertemuan dari tiga sungai sungai Brantas sungai apa gitu saya lupa hanya tersisa ini ya akhirnya saya membuka suruh membuka korta karena waktu itu saya kan waktu membukanya di Singosari saya dipoling sama yang yang di Singosari yang saya buka di Singosari itu mabuk buka kan itu tidak sebabnya di Singosari saya mabuk mabuk Tumapel akhirnya disitu akhirnya habis dari Malang selesai selama satu minggu lagi jadi ya di Malang itu hampir dua minggu satu minggu sebelumnya sama satu minggu sudah dari Surabaya akhirnya setelah itu saya jalan lagi lewat Gunung Arjuna itu ke Traulahan akhirnya saya mengadakan titual lagi disitu saya mengambil air dari Tumapel karena yang dari sumber air saya diulingi supaya banyaknya yang telatah Traulan atau Mojopahit karena mau gak mau Mojopahit harus dapat tersebut dari leluhurnya yaitu Singosari dan Tumapel karena memang pawelingnya bahwa kejayaan Nusantara ini yang menerima wahyu ke Prabon adalah Singosari dan yang menerima wahyu ke Daton adalah Mojopahit jadi secara ke Prabon itu Yoratunil Rajani itu terah istilahnya dari Singosari ke Datonnya tetap namanya Majapahit akhirnya kan Majapahit menggunakan simbol Surya Majapahit dari Singosari kan itu kan nah itu memang perjalanan dari beberapa wahyu wahyu Nusantara itu kan semenjak semenjak runtuhnya Majapahit itu wahyu itu diterima oleh lembu peteng atau bundan kecawen nah itu putranya yang beri kereta bumi yang disingit disingatkan disembunyikan nah waktu itu direbut sama demak yang waktu itu demak berjuang bersama dengan para wali song kowe nek randang bok rebut ngut tahtamu di weneke karuk dulur mutiri singjen nengi bundan kecawen lah akhirnya terjadi ya itu tadi geruntuhan lah walaupun namanya wahyu tetap wahyu lah akhirnya yang menurunkan wahyu Nusantara adalah bundan kecawen yang akhirnya menurunkan kerajaan Mataram Makanya kayak Surokarto Hatiniat atau Kasunan Pakubowano Hamamukubowano Jogja itu kan dari Terah Mataram nah kewahyonya yang disitu masih memegang ketahta Nusantara hingga berjalan tahta RI yang dipegang oleh Mangkunegoro kan gitu Mangkunegoro kan contohnya Pak Karno ada istri dari Mangkunegoro Waharto Putin Suharto dari Mangkunegoro yang wahyunya dari perempuannya Pak Sb Bu Siapa Bu Ani dari Mangkunegoro Pak Jokowi Buriana dari Mangkunegoro kan gitu lah hingga itu R.I. ini yang sudah wahyunya diterima oleh waktu itu yang menerima Raden Mas Sa'id atau Eyang Sambernyowo yaitu Mangkunegoro 21 Adipati nah itu wahyunya diterima oleh namanya Eyang Sambernyowo akhirnya makanya R.I. ini yang menerima wahyunya R.I. berdirinya R.I. ini adalah Mangkunegoro tetapi terakhir keturunan Majapahit ini apa Mataram ini berhenti di Mangkunegoro dan akan dikembalikan pada wahyu dari wahyu keprabonya dari Singosari karena apa wahyu kaprajan atau keprabon yang benar-benar turun dari kadewatan wahyu dari kadewatan itu adalah Kenarok dan Kenedes Terima kasih